Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019 atau PPDB 2019 pemisah yang bertempat di SMA Negeri Satu Sore yang Kabupaten Bandung berjalan dengan lancar. Meskipun di hari pertama mengalami gangguan pada proses pendaftaran secara online, pada hari kedua ini proses pendaftaran siswa baru dibatasi menjadi 200 pendaftar yang nantinya disaring hanya 400 yang diterima. Hari ketiga pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 2019 di SMA Negeri Satu Sore yang berjalan lancar. Antrian orang tua dan siswa sudah dimulai sejak pagi hari. Meskipun pada hari pertama PPDB mengalami error pada sistem internet, pihak sekolah SMA Negeri Satu Sore yang membatasi penerimaan di hari kedua. Proses pendaftaran secara online siswa baru dibatasi menjadi 200 pendaftar yang nantinya disaring hanya 400 yang diterima. Menurut Kepala Suk Bagian Tata Usaha SMA Negeri Satu Sore yang Yus Rusdita, PPDB di SMA Satu Sore yang berjalan lancar. Namun hari demi hari jumlah calon siswa semakin membludak. Akhirnya pihak sekolah membatasi penerimaan pendaftaran peserta didik baru menjadi 200 pendaftar yang nantinya disaring hanya 400 yang diterima. Calon siswa membludak sekalig yang mudaftar, tapi seperti bahasanya dibatasi sampai 200 per hari ini. Untuk yang sisanya dikoneksikan untuk hari Rabu dan Kamu. Sudah sampai 600. Sudah terisi untuk berantian untuk hari Rabu dan Kamu. Sudah terisi. Sudah kemampuan ya. PPDB ini akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Penerimaan siswa menggunakan tiga jalur, diantaranya jalur prestasi, jalur zonasi, dan surat keterangan tidak mampu. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!